Pada tahun 2019, dana desa untuk kota sungai penuh mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018, yakni dari 47 miliar rupiah menjadi 54 miliar rupiah pada tahun 2019. Kenaikan dana desa di kota sungai penuh atas pelafon dana desa pada pemerintah pusat yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 lalu, total dana desa di Indonesia senilai 60 triliun rupiah, meningkat 10 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 70 triliun rupiah. Dengan jumlah 65 desa yang berada di kota sungai penuh, masing-masingnya mengalami kenaikan dana desa senilai 50 juta rupiah. Di kota sungai penuh, masing-masing desa memperoleh dana senilai 800 juta rupiah. Namun ada satu desa yang memperoleh kucuran dana desa terbanyak, yakni desa renah kayu embun senilai 1,5 miliar rupiah dengan kategori penilaian luas wilayah, angka kemiskinan, dan jangkauan wilayah. Dan desa tahun 2019 untuk kota sungai penuh, pelafon dari pusat itu sebesar 54 M dari 65 desa, 54 M dan dibagi per desa dianggarkan kira-kira 800 juta per desa dan khusus kita untuk ada satu desa itu tertinggi, itu bisa tercapai 1,5 M Itu di desa renah kayu embun, karena pembagian itu terdiri di situ, itu di luas wilayahnya Karena pembagian desa itu berdesa itu sesuai dengan PMK itu ada luas wilayah angka kemiskinan, angka kemiskinan, jumlah penduduk, dan keterjangkauan wilayah Nah itu, itu rumus pembagian wilayah berdesa itu Fedri Jack TV melaporkan